Festival Danau Sentani setiap tahun digelar, antara lain bertujuan untuk menjadi daya tarik para wisata baik lokal dan mancanegara yang ingin melihat potensi wisata Papua. Festival kali ini memamerkan tari-tarian dengan menggunakan perahu dari masing-masing kampung yang tinggal di seputaran Danau Sentani, Papua. Festival Sentani ke-10 ini dibuka Gubernur Papua Lukas NMB di Kampung Harapan, Jayapura, Papua. Gubernur Papua Lukas NMB mengatakan akan terus berupaya meningkatkan jumlah kunjungan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Papua. Penggalian dan pengambilan tujuan atau destinasi wisata, penguatan masyarakat sadar wisata, pelesarian, serta penggalian budaya lokal terus kita kerjakan dengan serius dan terprogram yang baik. Dan mengusul pesona Danau Sentani dan Jakarta Alam Sikwab dan Bilang Budaya Jayapura dan Papua, sudah tepat menjadi salah satu kalender wisata nasional. Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah dari Kementerian Pariwisata, Tazbir, menjelaskan. Festival ini merupakan modal utama pengembangan pariwisata, sehingga masyarakat Papua mampu melestarikan kebudayaan dan identitas di tengah arus globalisasi. Festival ini meningkatkan kebanggaan, meningkatkan rasa percaya diri yang lebih baik, rasa bangga terhadap identitas, terhadap warisan kultural kita, warisan budaya kita yang itu akan merupakan aset bangsa. Supaya mana diketahui, pariwisata di Indonesia hanya dua, hanya dua basisnya. Basis kita adalah alam dan budaya. Papua juga terus berupaya mengembangkan dan membuka destinasi-destinasi wisata daerah yang baru, sehingga setiap daerah memiliki destinasi unggulan yang diminati publik secara luas. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!